Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan bercerita negeri-negeri pantai timur Sumatera. Referensi yang kita pakai masih buku Nusantara dalam catatan Tionghoa. Negara ini terletak di pantai timur Sumatera, di sebelah utara Jambi. Pertama kali disebutkan dalam catatan berikut ini, yaitu pertama sejarah dinasti Ming pada tahun 1368-1643. Indragiri adalah sebuah negara bawahan Jawa. Wilayahnya tidak luas dan hanya dihuni sekitar seribu keluarga. Johor yang terletak tidak jauh dari Indragiri sering menyerangnya. Indragiri berusaha membentuk aliansi perkawinan dengan Johor dan mengirimkan hadiah sutra dalam jumlah yang banyak. Setelah aliansi ini terbentuk, Indragiri mengalami masa damai. Perbentengan di Indragiri terbuat dari kayu. Di sekitar rumah, ketua terdapat sebuah jam dan menara genderang. Ketika raja mereka keluar istana, dia mengendarai gajah. Bulan ke-10 adalah awal tahun mereka. Perilaku dan kebiasaan mereka hampir sama dengan Jawa. Produk negara ini hampir sama dengan Johor. Penduduk Indragiri sangat menghargai kebersihan. Pemimpin mereka hanya memakan makanan yang dipotong dan dimasaknya sendiri. Mereka tidak menyukai arak dan menarik pajak minuman keras. Orang-orang berpengaruh tidak pernah meminum minuman keras dan hanya penjahat dari kelas bawah yang meminumnya. Pemabuk ini pun akan dihina oleh rekan-rekannya. Jika menikah, sang suami akan pergi ke rumah istrinya dan menjadi bagian keluarga istri. Karena itu, mereka lebih menyukai anak perempuan daripada anak laki-laki. Orang yang meninggal, jenazahnya akan dibakar. Orang-orang Tionghoa yang berdagang di sana menganggap orang Indragiri jujur dalam berdagang. Sejak Indragiri ditaklukan Johor, hanya sedikit pedagang yang datang ke sana. Sekarang kita melihat catatan Dong Siangkau tahun 1618 tentang Indragiri. Penduduk peribumi Indragiri hanya berdagang dengan orang Tionghoa di atas kapal Tionghoa. Mereka lah yang naik ke kapal. Penduduknya hampir sama dengan Johor. Tetapi kebiasaan mereka lebih baik dan barang-barangnya lebih murah. Sejak negara ini diinvasi Johor, para pedagang asing selalu dalam bahaya. Karena itu, sebagian besar tidak lagi datang ke sana. Sebelum meninggalkan pantai timur Sumatera, akan dibahas pulau-pulau kecil yang berada di dekatnya. Sekarang kita membicarakan pulau Belitung. Berdasarkan catatan ekspedisi Mongol ke Jawa pada tahun 1293. diketahui bahwa pulau ini disebut Gaolan, Ghe Lan atau Gaulan. Para pengelana Tionghoa pada awal abad ke-15 masih mengenalnya dengan nama yang sama. Sekarang kita melihat catatan Singcah Seng Lan tahun 1436 mengenai pulau Gaulan. Singcah Seng Lan adalah catatan yang dibuat oleh Vaksin Teman Mahuan. Yang keduanya adalah penerjemah di kapal Armada Cenghoa atau Zeng He. Berangkat dari Gunung Suci di Champa. Dengan bantuan angin baik, kita akan tiba di sini dalam waktu 10 hari. Pulau ini tinggi dan dipenuhi pepohonan, rotan dan bambu. Bahan-bahan untuk membuat rudder atau kemudi, spar, balok kayu yang digunakan mengarahkan layar, emas atau tiang layar kapal, yard atau balok kayu horizontal penahan layar pada tiang layar, dan layar tersedia di sini. Pada masa dinasti Yuan, Jenderal Kekaisaran Gao Xing dan Sibi berangkat menyerang Jawa dengan membawa prajurit dan kapal dalam jumlah besar. Armada ini menghadapi badai di dekat pulau ini hingga sejumlah kapal tenggelam. Mereka merapat dan membuat 100 kapal. Ekspedisi ke Jawa ini kemudian dilanjutkan. Mereka menangkap Raja Negara Jawa dan membawanya ke Tiongkok. Di antara para penduduk setempat masih ada orang-orang Tionghoa karena sekitar 100 orang prajurit yang sakit ditinggalkan dan menetap di sana. Cuacanya selalu panas dan hanya sedikit beras yang dihasilkan. Penduduk menggantungkan hidupnya dari berburu. Baik laki-laki maupun perempuan menyanggul rambutnya. Mereka mengenakan jaket pendek dan sarung. Barang-barang yang diekspor meliputi kulit macan tutul, beruang, dan rusa. Serta tempurung penyu. Barang-barang yang diimpor meliputi beras, manik-manik beraneka warna, kain hijau, barang-barang tembaga, tembikar hijau, dan sebagainya. Sekarang kita melihat catatan Pulau Bangka. Pada halaman sebelumnya, Selat Bangka telah disebutkan untuk menunjukkan posisi Palembang. Sama sekali tidak disebutkan informasi tentang pulau dengan nama Bangka. Tetapi, informasi di bawah ini sesuai dengan Bangka. Minimal dengan pantai timurnya. Kita akan melihat catatan dari Singcah Seng Lan bertahun 1436 Masehi. Mai Yidong terletak di sebelah barat Pulau Belitung atau Gaulan di lautan selatan. Daratannya datar tetapi memiliki pegunungan tinggi dan diselingi oleh sungai-sungai kecil. Para penduduk hidup bersama di desa-desa. Iklimnya cukup hangat. Pria dan wanita menyanggul rambut mereka. Mengenakan pakaian panjang dan sarung beraneka warna. Pertaniannya sangat subur dan menghasilkan lebih banyak panen daripada negara lainnya. Mereka sangat menghargai kesucian. Jika seorang suami meninggal, istrinya akan memotong rambutnya, melukai wajahnya sendiri, dan tidak makan selama tujuh hari. Selama masa itu, dia akan tidur bersama jenazah suaminya. Banyak yang meninggal selama masa itu. Jika seorang istri selamat melewatinya, maka keluarganya akan memaksanya makan. Dia boleh hidup, tetapi tidak bisa menikah lagi. Pada hari jenazah suaminya dibakar, banyak istri yang melompat ke dalam api dan turut meninggal. Garam didapat dari air laut yang dididihkan, dan arak difermentasi dari tebu. Produk negara ini adalah kapas, lilin malam berwarna kuning, tempurung penyung, buah pinang, dan kain katun beraneka warna. Produk yang diimpor adalah kuali tembaga, besi mentah, kain katun, kain sutra, berbagai warna, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membicarakan Selat Lingga dalam catatan Singcah Seng Lan tahun 1436. Selat Lingga terletak di barat laut Palembang atau Sanbozai. Pegunungan tinggi berhadapan satu dengan lainnya seperti gigi seekor naga. Di selat inilah kapal-kapal melintas. Tanahnya tandus dan hanya sedikit menghasilkan padi. Iklimnya hangat dan pada bulan keempat dan kelima turun hujan yang sangat deras. Pria dan wanita menyanggul rambut mereka dan mengenakan jaket pendek serta sarung bergaris. Mereka berprofesi sebagai bajak laut. Jika mereka melihat kapal pribumi, mereka akan menggunakan ratusan perahu kecil untuk menyerangnya. Jika angin membantu, kapal sasaran ini dapat melarikan diri. Jika tertangkap, mereka akan dirampok dan awaknya dibunuh. Karena itu, kapal-kapal selalu berhati-hati jika berada di perairan ini. Sampai di sini dulu sahabat. kita akan lanjutkan ke video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.